Mencegah masuknya MERS, kantor kesehatan pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta memasang sejumlah alat pendeteksi panas tubuh thermoskanner di terminal kedatangan luar negeri. Seluruh penumpang dari luar negeri diwajibkan melalui alat tersebut. Petugas memasang alat pendeteksi suhu tubuh di terminal 2A dan F. Para penumpang yang baru tiba dari Temur Tengah diharuskan melalui alat tersebut sebagai langkah pencegahan masuknya virus corona penyebab penyakit MERS. Jika suhu tubuh penumpang melebihi 38 derajat Celcius, alat tersebut akan mendeteksinya dengan menampilkan foto pada layar monitor. Selanjutnya penumpang akan dibawa ke ruang karantina khusus untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Saat ini telah ada tujuh penumpang terdeteksi di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung dibawa ke karantina khusus. Bukan sangat efektif alat ini Pak? Sejauh ini efektif untuk menangkap suhu yang lebih daripada 38. Sudah temuan sebelumnya? Oh ya, kita menemukan beberapa orang yang panas yang lebih dari 38 untuk dibawa ke holding area dan dibesa lebih lanjut.